musim libur sekolah dan menjelang tahun ajaran baru 2023-2024 seragam sekolah mulai diburu para orang tua siswa mulai dari seragam SD, seragam SMP hingga seragam SMA penjualannya meningkat sejak awal bulan Juni salah satu pemilik toko seragam yang berada di jalan kauman kota Semarang menyebut jika di hari biasa penjualan seragam berkisar 10 hingga 20 pasang namun semenjak memasuki tahun ajaran baru penjualan per hari mencapai 30 lebih pasang seragam meningkatnya penjualan seragam sekolah lantaran kegiatan belajar mengajar sudah sepenuhnya offline di antara ketiga jenis seragam tersebut, seragam SD paling banyak dicari bahkan untuk satu anak, orang tua membelikan dua seragam merah putih sekaligus ini sudah terutama anak-anak yang paling banyak anak-anak yang mau masuk pas satu paling banyak ya sudah pada siap-siap dan nanti saya takut kalau bulan nanti rame jadi nanti jadi sudah siap, karena paling banyak anak kelas satu tapi anak SMP SMA juga sudah sudah pada beli banyak yang beli cuma paling banyak yang mau kelas satu satu SD ya bu? dan satu pasang seragam SMA dijual Rp150.000 hingga Rp200.000 diprediksi puncak peningkatan penjualan seragam sekolah terjadi seminggu sebelum masuk sekolah Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah